Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman balik lagi di channel SDT Mable Channel referensi bagi para tukang Kali ini kita mau unboxing dan nyobain barang murah meriah lagi nih Buat teman-teman yang suka dengan barang-barang murmer Ya kita lihat ini ada produk dari Ryu Ya sebenarnya produk Ryu ini adalah board ya Board yang 10ml dan 13ml Sebenarnya kan mereka juga udah lama sekali ya keluarin produk ini Tapi kita belum pernah review Dan ya untuk yang sebelum-sebelumnya Dia itu jual tanpa paket bundling Tanpa kelengkapan-kelengkapan Artinya cuma board gitu aja ya Dengan kotak dari dus gitu Nah tapi kali ini mungkin Ryu mengikuti strategi dagang Brand-brand lain kebanyakan ya Dengan cara bikin paket komplit Dan ya semoga aja Ryu gak ketinggalan Ya jadi untuk harganya ini tergolong murah ya Untuk paket-paket lengkapnya Yang dimana yang satu ini adalah Ini board 13mlnya Ini harganya 455.000 Untuk isinya nanti kita cek Dan ini ada yang paket 10mlnya Ini harganya cuma 345.000 Ya murah Oke lah ya Jadi dengan harga segitu Kita cek dulu bagaimana yang kita dapatkan Seperti apa kualitasnya Apakah masih bisa dimaklumin Wajar lah ya harga murah mungkin gitu ya Ataukah mungkin berasa kemahalan Ya jadi buat temen-temen yang mau beli Kita cek dulu ya kira-kira Seperti apa produknya Apakah bisa diterima atau tidak Oke yang pertama kita unboxing Untuk yang paling murah dulu ya Yaitu yang kapasitas caknya 10ml Ya untuk modelnya sendiri Dia RDR10 3REB Dia tidak ada impactnya ya Untuk yang 10ml ini Dan REB itu Sepertinya itu Untuk paket bundling ya Karena yang tanpa bundling itu RE aja B nya kayaknya ini bundling Dengan kelengkapan-kelengkapan Ya seperti ini Untuk gambarnya Ya kelengkapannya seperti ini ya Kira-kira di dalamnya Nanti kita cek langsung aja Yang pasti dia disini sudah K3L Dan ada garansinya Garansinya nanti kita lihat Berapa lama Ya langsung aja kita Cek di dalamnya Ya untuk covernya sendiri Kualitasnya ya Biasa aja lah ya Seperti borbor Cina Kebanyakan Disini ada brandnya Ryu Timbul gitu Dan pengaitnya masih Penguncinya dengan plastik Seperti ini Ya Untuk isinya Kita lihat Seperti ini Ya yang pertama Kita lihat disini adalah Kartu garansi ya Untuk garansinya itu Berlaku selama 6 bulan Dan suku cadang gratis Berlaku untuk Satu kali reparasi Dan disini ada Cadangan karbon berasnya Dan ini ada Petunjuk penggunaan Ya selanjutnya Kita perhatikan Disini yang kita lihat adalah Measuring tape Ini tuh meteran ya Panjangnya 2 meter Dan lebarnya itu 12,5 Itu lebar ini Ya apakah benar 2 meter Untuk kualitasnya Untuk kualitasnya Ya gitu lah ya Nah ternyata Sampai di 180 aja Tidak sampai 2 meter ya Ya untuk kualitasnya Seperti ini Ya seperti itulah Nah selanjutnya Disini ada Sarung tangan Sarung tangannya Yang model seperti ini ya Kain Warna merah Kita coba tes Nah ini sepertinya Agak kecil ya Kalau yang tangannya Gede Saya rasa Kurang gede ini Tangan saya pas Ya selanjutnya Kalau kita perhatikan Disini ada obeng Obengnya sepertinya Bolak balik ya Dan kualitasnya sendiri Plastik kering gitu Dan ya ternyata Benar bolak balik Dan ini banyak sekali Sisa-sisa plastiknya Gitu ya Ya selanjutnya Kalau kita lihat Disini ada cutter Cutternya ini Kualitasnya seperti Cutter 2000an itu ya Yang ada di Warung-warung kebanyakan Nah seperti ini Dan selanjutnya Kita lihat disini Untuk unitnya Kita singkirkan dulu ya Nah disini ada Batu poles ya 1,2,3,4,5 5 pieces Yang berbagai macam Bentuk Dan selanjutnya Disini ada Piecer Sebenarnya ini Piecer itu brand ya Bukan nama Bukan namanya ini Piecer Tapi karena Sering disebut orang Piecer Jadi nama Ya selanjutnya Kita perhatikan Disini ada Pensil tukang Yang Oh saya kira Makita tadi Ternyata bukan Dan selanjutnya Kita mendapatkan Berbagai macam Matabor Untuk matabornya sendiri Ya teman-teman Bisa lihat Untuk kualitasnya Saya pikir sih Ya biasa sekali ya Untuk kualitas rumahan Untuk berbesinya 1,2,3,4,5,6 Ada 6 pieces Ini yang paling gede Ukurannya 8 mili Dan ada 1,2,3 Ukuran Untuk matabor kayu Dan ya Seperti ini ya Kualitasnya Biasa aja Ini 8 mili Ya untuk hobi-hobi Udah oke lah Ya seperti itu aja ya Untuk kelengkapan-kelengkapannya Dan Kita singkirkan dulu Nah lalu untuk unitnya Seperti ini Ya untuk spesifikasinya Kita perhatikan Di sini Untuk yang 10 mili ya Riu N Drill 10 mm Variable Side 22 pieces 10 mili kapasitas Cangnya 220 volt Tegangannya Dan 50 hertz 370 watt Itu untuk daya listriknya Seperti itu ya Untuk RPMnya Katanya 3200 RPM Nanti kita cek Ya kita bahas lebih lanjut Setelah kita Unboxing Yang versi 13 milinya Nah untuk yang 13 mili Kemasannya juga sama aja Beda di tipe aja RID 13 1 REB Ya dia sudah punya impact ya Udah bisa bor ke tembok Kalau yang tadi Yang 10 mili Belum Dan sama aja Sepertinya Cuman dibeda Kelengkapannya aja Kita langsung cek Nah untuk kemasannya juga Nggak jauh beda Sama Sama persis Untuk covernya Mungkin beda diisi ya Nah untuk isinya sendiri Yang pertama Sama Kita mendapatkan Kartu garansi Yang berlaku 6 bulan Satu kali ganti Suku cadang ya Dan kita mendapatkan Buku petunjuk manual Dan cadangan karbon brush Seperti itu Selanjutnya kita juga Mendapatkan Sarung tangan Yang sama persis Dengan yang tadi ya Nggak usah kita tes lagi Lalu selanjutnya juga Disini ada obeng Yang masih sama persis Masih belepotan gitu ya Plastiknya Nah seperti ini Dan ada cutter Cutternya juga ini Sama persis Dan selanjutnya Ada pinsil tukang Ya Masih bukan makita Ya selanjutnya Disini ada unitnya Yang unitnya itu Akan saya singkirkan dulu Unit beserta Handlenya ya Karena ini dia 13 mili Udah pake handle Ya Kalau kita perhatikan Disini juga ada Fischer Yang jumlahnya juga Ini lebih banyak ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh sama aja Sama aja Fisernya Dan selanjutnya Disini ada Measuring tape Yang Dia sama persis Dengan yang tadi Kita lihat ya Mana tau Lebih panjang Ya malah 175 Oke selanjutnya Kita lihat disini Ada batu poles Yang Ya masih sama ya 5 pcs Seperti ini Nah seperti ini Kalau mungkin tadi Belum kelihatan ya Bentuknya Ini untuk Grinding ya Dan selanjutnya Kita lihat disini Ini tuh ada Stopper Untuk kedalaman Ngebornya Ya itu nanti Kita pasang di Bornya Nah selanjutnya Untuk mata bornya nih Mata bornya dia Lebih komplit Karena ini bisa Beton Jadi kita mendapatkan Mata bor tembok Yang 1, 2, 3, 4, 5 5 pcs Mata bor tembok Yang Hmm Ukurannya Gak kelihatan Ini sepertinya 6 mili atau 8 6 kayaknya Dan ya Untuk sisanya sama ya 1, 2, 3, 4, 5 6 pcs Mata bor besi Dan 3 pcs Mata bor Kayu Ya Seperti itu aja Untuk Kelengkapan-kelengkapan Yang kita Dapatkan Oke lah ya Sebelumnya Kita rapikan dulu ini Sebelum kita bahas Ke produk utamanya Biar Tidak mengganggu Oke Langsung kita bahas Ke unit utamanya Ya oke ya Untuk yang 13 mili Unit utamanya Seperti ini Kalau dari speknya Kita perhatikan Disini Ryu UN Impact Drill 13 mili Set 27 pcs Dan dayanya Lebih gede ya 600 Watt Karena ini Diperuntukkan Untuk kerja yang Lebih berat Tapi RPMnya Lebih kecil Ketimbang yang tadi Tadi 3200 ya Kalau ini 2800 Ya Seperti itu aja Dan Kalau kita lihat Dari desainnya Untuk desainnya Dibandingkan dengan Yang 10 mili Sepertinya Desainnya Kebalik Kebaliknya gini Ini untuk yang 13 kan Berat Tapi disini ada Cantolannya Seharusnya Yang ada cantolan itu Yang rata-rata dipakai Orang Dicantolan itu Yang 10 mili Ini malah yang 10 mili Polos Dan yang 13 mili Disini Ada cantolannya Bayangin Nyantolin bor Segini Berat Lalu kita Lihat Di bagian Fitur-fitur Masing-masing Fitur-fiturnya Saya rasa Sama aja Yang membedakan Itu Yang 13 mili Dia ada Impactnya Nah ini Ini untuk Mode drilling Biasa Ke besi Atau Ke kayu Untuk ke beton Ini ada Hammernya Seperti ini Ya Lancar ya Walaupun Agak ringkih Ya seperti itu Nah untuk Triggernya Tau lah ya Ini tuh Untuk Settingan kedalaman Kita tekan Karena dia semakin Dalam kita tekan Dia akan semakin Kencang Dan ini ada Bolak-baliknya Dan ini ada Lock button ya Biar dia nyala Terus-menerus Sama aja Dengan yang 10 mili Dan ya Untuk build quality-nya Bisa dibilang Ini tuh Apa adanya ya Nah Ini lihat Ini tuh jelek sekali Di bagian penyambungan Covernya Seperti ini Agak renggang Dan kurang rapi Gitu Dan disini ada Rubbernya Tapi ya Sekedar Nempel aja Sepertinya ya Untuk bahan plastiknya Ya standar Rio lah Dan yang ini Juga sama aja Yang 10 mili Juga ada Rubbernya Malah lebih rapi Yang 10 mili Saya lihat ya Ya mungkin Tiap unit beda Kurang tahu juga Yang jelas Di antara kedua ini Yang membedakan Hanya Yang pertama Ya itu aja Kapasitas caknya Yang 1 10 mili Cuman Dan yang 1 13 mili Selebihnya Ya impactnya Itu aja sih Kita pasang dulu Untuk handle nya Ini untuk handle nya Kita pasang seperti ini Mau dipasang disini Mau gak dipasang juga Gak masalah Dan tadi kita ada Stopper ya Ini tuh untuk Mengatur kedalaman Misalkan kita mau seberapa Dalam mata bor nya Ini sebagai pembatas nya Limiter lah gitu Ini caranya Ini caranya Kita tinggal kendorin Masukin Ya agak ribet Nanti aja ya Yang jelas itu Bahannya juga Masih dari plastik Oke selanjutnya Kita akan cek Untuk daya listrik Dan RPM nya Pertama kita tes Yang 10 mili Kita lihat Daya yang tertera Ya 177 watt ya Itu tanpa beban tentunya Dan sekarang kita akan cek RPM nya Apakah sesuai dengan Spesifikasinya Yang tertera disini 3200 Ya cuman di 2800an aja ya Ya selanjutnya Kita akan coba Yang 13 mili nih Nah ini pasti Word nya lebih gede Ya 220 watt ya Kita tes RPM nya Ya beda dikit aja ya 2700 RPM Ya oke lah ya Kalau gitu Langsung aja Kita uji Kita tes Bagaimana Feel dan performa nya Kita coba Di luar Oke untuk uji pertama Kita akan coba Ngebor Plat Dengan ketebalan 6 mili ya Dan ini Kita mau tes Fungsi dari mata Bor bawaannya Kira kira proper Atau enggak Dan ini saya pakai Bor yang 13 mili punya Untuk mata bornya Ini 6 mili Bornya yang 13 mili Ya kita lihat aja Seperti apa kemampuannya 5 mili ya Bersambung Kurang 3 mili ya 2 mili ya 6 mili ya 2 mili ya Iron grandpa 5 mili ya Wario 5 mili ya La cinta Bersambung Tot 5 mili ya 5 mili ya selamat menikmati selamat menikmati bisa dibilang tidak panjang-panjang ya ya mungkin ini kalau saya teruskan akan cepat tumpulnya soalnya ini dari yang pertama sampai yang ketiga aja udah agak berasa kurang tajam gitu tapi ya kalau dipakai mungkin untuk rumahan atau hobi-hobi saya rasa sih ini udah oke ya oke selanjutnya kita akan uji ke performa bornya ini saya mulai dari yang 10mm dulu ini saya pakai mata bor kipas yang 20 mili untuk kayu ketebalan 2 inci ya kita lihat hasilnya ya joss ya sekarang kita akan pakai mata bor yang lebih besar ya ini kita pakai yang 25 mili yang lebih besar Ya masih oke ya Masih mantap Sekarang kita pakai yang lebih gede lagi Oke lalu yang terakhir nih 32 mili kira-kira apakah Masih mantap Ini yang bor 10 mili masih ya Kita tes Selamat menikmati Ya untuk performa bornya ini bisa dibilang oke ya Ngacir Tidak ada kendala dan tenaganya juga tidak lost power Tapi ingat ini untuk pengujiannya kita menggunakan mata bor yang bisa dikatakan cukup proper ya Ini yang saya pakai ini dari Inko ya Dan kita kali ini hanya fokus ke mesinnya aja Dan mesinnya juga tergolong oke Untuk suhunya ini bisa dibilang Stabil ya 33 derajat Nah itu masih dikategorikan normal sekali Ya untuk yang 13 mili mungkin kita uji di beton aja ya Kita lihat apakah performanya oke juga Untuk yang 10 mili sih kan gak ada betonnya Dan ya ini kalau saya bilang sih cukup oke ya Oke sekarang kita coba fitur impactnya dengan bor 13 mili Kita aktifkan impactnya dan ini mata bor bawaannya yang 10 mili ya Kita tes ke beton kira-kira sanggup atau enggak Ya oke ya kalau saya bilang sih Untuk bornya oke tapi mata bornya ya ya bisa dibilang cukup lah Sekarang kita ganti yang lebih panjang ya Kita coba tembusin ini baloknya kira-kira bisa atau enggak Ya kali ini kita pakai mata bor 12 mili yang panjangnya itu 30 cm nih sepertinya ya Kita mau coba jebolin balok ini kira-kira mampu atau enggak Oke ya langsung kita coba Satu dua Sampai jumpa Sampai jumpa Ya masih bisa ya walaupun kita tekan terus padahal pengeboran seperti itu tidak dianjurkan ya Tapi saya hanya sekedar menguji tenaga bornya dan ternyata masih sanggup Ya kita coba dengan cara normal ya tekan angkat tekan angkat Sampai jumpa Ya bisa dibilang oke ya Untuk suhu bornya ini kalau kita cek ya dengan alat Nah 35 36 ya bisa dibilang normal ya Ya oke ya itu tadi dari hasil uji cobanya kalau saya nilai untuk performa mesinnya itu sendiri ya bisa dibilang Masih udah bekerja dengan baik ya Tidak ada masalah udah bekerja sebagaimana mestinya ya saya rasa sih untuk alatnya ini ya kalau untuk bengkel-bengkel Last ini tuh ya saya rasa udah mencukupi sekali ya Ini tuh ya saya rasa udah mencukupi sekali ya apalagi ya untuk sekedar baja-baja ringan pemasangan kanopi ya saya rasa ini tuh udah cukup Namun untuk kelengkapannya sendiri untuk kualitasnya menurut saya ini tuh hanya masih kualitas rumahan ya Soalnya kalau dibawa ke profesional itu bawaannya itu perlengkapannya masih kurang proper menurut saya Jadi ya kalau mungkin mau dibawa ke arah yang lebih serius mungkin untuk usaha yang budgetnya minim ya Ya saran saya ya beli satu persatu aja lagi ya untuk mata bornya karena kalau pakai yang bawaannya ya sekali lagi itu kualitasnya hanya sekedar ada saja ya itu aja sih Ya namun kalau dipikir-pikir lagi ya untuk apa ya kan kalau kita pun mau pakai ke lebih serius kita beli yang komplit Ujung-ujungnya nggak dipakai ya mendingan kita beli yang paket sebelumnya aja yang tanpa kelengkapan-kelengkapan Itu kan dia jual unit aja setahu saya harganya sekitar 385 ribu gitu ya Ya lumayan kan sisanya bisa dibelikan ke mata bor yang lebih proper Begitu juga ke yang 10 mili ini itu kalau nggak salah harganya 285 ya sisanya bisa untuk beli mata bor yang lebih bagus Ya mungkin Ryu targetnya adalah ini tuh yang model kelengkapannya seperti ini komplit Saya rasa itu tuh memang ditargetkan untuk yang sekedar ada aja ya Ya mungkin yang mungkin teman-teman hanya dipakai untuk rumahan ataupun hobi-hobi Tapi ya untuk yang lebih serius saya rasa mendingan beli unitnya aja ya Untuk mata bornya bisa dibeli terpisah Ya mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas untuk video kali ini Ya kalau mungkin teman-teman ada kritikan ataupun saran silahkan aja di kolom komentar Kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh